Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menjadi trend saat ini, yaitu pendinginan pada data center. Karena memang banyak perusahaan-perusahaan, terutama di Indonesia, sudah memulai memiliki data center sendiri. Atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memang khusus menyediakan jasa data center. Yang problematika utamanya itu pasti di sekitaran detail atau desain dari ventilasi dari si data center. Karena memang ketika terlalu panas, dia akan menurunkan performanya. Atau bahkan ketika terjadi kebakaran atau apa, kita harus bisa mensimulasikan aliran dari asapnya dan juga apinya. Jadi cukup kritikal karena kita tahu data center itu cukup mahal. Nah, software yang akan kita gunakan untuk simulasi fluida atau aliran fluida ini adalah Cradle CFD. Yang mana merupakan bagian dari MSC software, salah satu produk dari MSC software. Yang kita tahu memiliki MSC Nastran yang merupakan software finite element pertama di dunia. Dan banyak sekali digunakan di berbagai industri, salah satunya untuk HVAC ini. Nah, Cradle CFD ini memiliki keunggulan pada industri HVAC karena memang messingnya itu cukup robust ya. Jadi nanti kombinasi dari kotak-kotak, kita tahu di situ ada hexahedron yang dipadukan dengan polihedral. Yang mana cukup robust atau cukup cepat digunakan untuk men-solve daerah-daerah yang detail. Seperti objek-objek detail, seperti nanti kita ada objek data center kita ya. Dan software ini bisa Anda download secara gratis student version-nya untuk Anda coba. Nanti link-nya saya sertakan di deskripsi, Anda bisa langsung request di portal belajartensor. Jadi tidak perlu menunggu langsung dari pusat ya. Jadi bisa langsung ke portal belajartensor. Oke, langsung saja kita masuk ke Cradle CFD kita. Jadi Cradle CFD ini terdiri dari tiga bagian utama. Yaitu pre-processor dan kemudian solver serta post-processor-nya. Untuk mendesain gambar atau mengedit gambar, mengedit geometri dan juga nanti proses mesing dan setup-nya kita gunakan pre-processor. Oke, langkah pertama kita buat dulu database kita ya. Data center, misalkan saya buat dulu DC2 gitu ya. Terus kita select. DC2 misalkan ini ngasal aja tentunya tidak pengaruh. Kita create project kita. Dan di permodelan ini kita bisa menggunakan create parts. Misalkan Anda pengen mensimulasikan objek-objek yang sederhana ya. Misalkan kotak, silinder, atau lingkaran gitu. Cuman karena data center kita ini cukup detail, biasanya cukup kompleks. Kita bisa juga import dari berbagai format. Katakanlah step, iqs, katia gitu ya. Dan tentunya ini geometrinya Anda bisa download di link di deskripsi. Sudah saya siapkan. Jika Anda pengen mencoba belajar juga gitu. Oke, data center, ini sudah saya buat. Nah, ini adalah case kita ya. Tentunya sangat sederhana sekali ya. Ini cuma contoh aja supaya cepat. Di sini nanti akan ada 4 objek, 4 rak gitu ya. Misalkan, ya ini kita tidak perlu kasih nama ya. Kita sudah tahu ada 4 objek. Terus kemudian yang komponen 1 ini dia adalah ruangannya. Jadi ini kita harus ingat. Dan di sini nanti akan menjadi inlet serta outletnya di atas. Tentunya ini juga saya juga cuman ngasal ya. Nanti kalau dari hasil ini kurang seperti apa, nanti justru di situlah kita bisa mencari lokasi inlet dan outlet yang paling sesuai. Oke, langsung saja kita masuk ke build analysis model. Dan dari proses ini kita akan mendefinisikan material, mesing, dan setup-setup lainnya. Oke, pertama kita definisikan materialnya dulu ya. Di komponen 1 tadi kita definisikan sebagai fluida. Karena kebetulan di sini nanti akan ada efek natural convection juga, yaitu efek buoyancy atau penambahan panas yang menurunkan density udara dan mengakibatkan aliran ke atas. Maka kita gunakan gas yang compressible atau air yang compressible ini. Kita bisa cek di dalamnya dia menggunakan permodelan ideal gas ya. Ini tentunya bisa Anda ubah kalau Anda punya data lebih. Cuma di sini kita ikuti saja defaultnya, karena memang sudah dipilihkan yang terbaik. Kemudian untuk objeknya ini, karena nanti sebenarnya ini bisa obstacle, jadi obstacle itu dia cuma penghalang saja. Terus nanti di luarnya kita bisa setup temperature. Cuma karena di sini nanti ada heat conduction juga di dalam data center itu sendiri, dan dia akan mengenerate heat, kita di sini akan definisikan sebagai solid. Misalkan ini ngasal saja ya, misalkan alloy ini ya, aluminium. Tentunya kita bisa ubah nilai-nilainya, misalkan thermal konduksi 1000 atau mungkin specific heat 1200, ini ngasal saja ya. Contoh saja bisa diubah. Namanya kita bisa ubah juga, misalkan jadi Rex gitu ya. Kita bisa apply ke semua objek kita. Oke, yes saja. Kemudian register engine. Di sini kita akan klik dan jadikan sebagai inlet. Kemudian bagian sini kita definisikan sebagai outlet. Kemudian pada bagian dalamnya sini, kita hide dulu komponennya, supaya kita bisa lihat langsung dalamnya. Kita select all. Kita definisikan sebagai rack walls gitu ya. Cuma tentunya bagian floor-nya atau bagian bawahnya kita akan hilangkan, supaya tidak terhitung juga sebagai dinding dari rack-nya. Pada bagian lain, kita tidak perlu definisi. Nanti dia akan otomatis menjadi dinding ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya, kita definisikan conditions-nya, otomatis heat-nya nyala karena kita tadi pakai ideal gas. kemudian setting-nya kita bisa gunakan steady-state untuk melihat hasil akhirnya saja. Atau menggunakan transient, misalkan kita pengen tahu awalnya panas, terus kemudian kipas nyala, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Oh ya, di analyst tab ini kita bisa juga menggunakan fan model, yaitu kita bisa langsung meng-input pump curve-nya, atau fan curve-nya, yaitu P versus flow-nya misalkan ya. Jadi nanti ada head versus flow. Di situ kita bisa langsung inputkan kurvanya, jadi nanti dia akan menghitung actual mass flow rate-nya. Cuman di sini kita tidak pakai, karena memang ya asumsikan supaya lebih sederhana mass flow rate-nya berapa gitu. Kemudian last cycle, jadi cycle ini nanti berguna untuk menghitung misalkan total cycle-nya. Jadi semakin banyak total cycle-nya, semakin akurat. Nanti kita bahas di belakang ya, 400 default-nya. Suhu ruangan katakanlah 27 gitu ya, suhu di luar. Dan gravitasinya ke arah minus Y. Initial condition ini kita bisa setup misalkan ruangan mula-mula suhunya 50 gitu, pada kondisi yang ekstrim misalkan. Ini kita bisa gunakan initial value di sini. Cuman kita skip saja. Kemudian flow boundary pada bagian inlet, kita bisa input kecepatan atau flow rate-nya. Katakanlah mass flow rate, ya misalkan 2 gitu. Ini ngasal ya. Suhunya misalkan, ingin sedikit lebih dingin, katakanlah 20 gitu. Kita jangan lupa di set. Pada bagian outlet, kita gunakan static pressure outflow. Dan pada bagian dinding, rack walls-nya kita buat no slip condition, supaya dia ada gesekan dengan alirannya. Pada bagian undefined ini, yang kita tidak definisikan, dia otomatis akan menjadi default, atau sama no slip condition juga. Dan di thermal boundary, kita bisa meng-input di rack walls-nya ini, heat transfer. ketika dia no resistance seperti ini, dia langsung akan berinteraksi langsung dengan bagian aliran luarnya. dan kita bisa juga gunakan kontaknya, misalkan dengan specify heat transfer, nilai hanya itu berapa gitu ya, misalkan perfection, tentunya ini akan membutuhkan data lebih dari luar, cuman karena kita asumsikan, atau asumsikan dia ideal gitu kontaknya, kita bisa gunakan no resistance, dan heat transfer coefficient akan dihitung secara otomatis oleh software-nya. Complete boiling kita tidak perlu. Oke lanjut, symmetrical, bondicker, tidak perlu boundary, periodik. Nah kemudian yang penting lagi adalah source condition. Jadi di source ini kita mendefinisikan dayanya disipasi itu berapa. Katakanlah 5 ribu gitu ya, ini contoh saja. Di rack yang lainnya kita tidak perlu mendefinisikannya lagi satu-satu, kita bisa gunakan existing condition-nya, yaitu source tadi ya. Dan menariknya disini, ketika source-nya ini kita ubah, misalkan 6 ribu gitu ya, source satunya tadi, kita set, nanti yang lainnya ini akan mengikuti juga menjadi 6 ribu. Jadi cukup mudah workflow-nya untuk editing seperti ini. Oke, sepertinya sudah beres, langsung finish, kita masuk ke messing. Jadi messing-nya ini cukup istimewa, terdiri dari 2 step, yaitu step pertama membuat octrinya, jadi octrinya itu kotak-kotaknya ya. Kita lihat saja. Di sini, saya batasi di 100 ribu, karena memang student itu terbatas untuk jumlah messing-nya, makanya kita gunakan saja yang resus yang ada. Octrinya ini akan mendeteksi daerah-daerah yang dinding gitu ya, yang detail dengan kecil, dan yang daerah-daerah yang jauh dari dinding, dia akan besar ukurannya. Yang bertujuan untuk melakukan penghematan pada messing nantinya. yang akan meningkatkan efisiensi dari proses komputasi pada akhirnya gitu. Tentunya ini bisa diubah detailnya juga ya. Cuma kita nggak akan terlalu banyak di sini. Kita gunakan defaultnya saja sudah cukup bagus. Kemudian di mesh parameter di sini ada number of layer, jadi cardless every ini akan secara otomatis mendeteksi bagian-bagian dekat dengan dinding yang akan diberikan layer tipis gitu. Jadi nanti bisa mendeteksi efek dari boundary layer. Yaitu aliran yang dekat-dekat dengan dinding. Langsung saja kita create mesh. Karena ini fully automated, jadi dia akan mencari daerah-daerah yang detail, dibuat kecil, dan daerah yang jauh dari dinding atau free streaming dia, dia buat menjadi luas gitu. Dan perlu diketahui default dari pembuatan mesing ini adalah polihedral. Jadi nanti ketika algoritmanya menemui daerah-daerah yang detail, misalkan kurva atau mungkin objek-objek kecil, dia akan berubah menjadi polihedral yang kita tahu merupakan mesh yang sangat robas membentuk bentuk-bentuk yang detail dengan kualitas yang bagus. Dan karena sisinya yang banyak, polihedral gitu ya, dia bisa melakukan proses komputasi dengan efisien, dengan cepat gitu, karena transfer data yang cukup cepat. Di sisi lain, pada bagian-bagian tengahnya yang jauh dari dinding, dia dipertahankan tetap octri tadi, yang kotak atau hexahedron. sehingga memang kita tahu hexahedron itu adalah salah satu mesh yang ideal. Karena memang kualitas alirannya dan juga visualisasinya nanti akan cukup baik. Oke, mungkin saya pause dulu untuk mempersingkat tutorialnya ya. Oke, sudah beres. Cukup cepat. Kita bisa tag bagian dalamnya dengan menggunakan fitur rubber box ya istilahnya. ini ada rubber box. Tinggal kita drag saja. Dan kita cek bagian dalamnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Bagian dekat-dekat dinding dia akan muncul layer-layer seperti ini yang akan mengakomodasi fenomena dari apa namanya non-slip condition atau fenomena dari body layer. Dan daerah-daerah yang jauh dari dinding seperti ini free stream dia akan menjadi kotak-kotak yang cukup luas yang akan mengefisienkan proses dari komputasi karena kita tahu daerah yang perlu messing bagus adalah bagian yang gradient-nya tinggi yang mana disitu ada dinding di sekitarnya. Cuman ini tentunya masih bisa didetailkan lagi karena memang keterbatasan student kita mungkin cukup oke lah dengan mesh seperti ini. oke langsung saja kita execute ketika semuanya sudah yakin ya proses execute ini akan menghasilkan data center nah proses execute ini akan menghasilkan sph ini ya file sph yang akan kita execute sorry saya delay dulu jadi nanti kita bisa buka yang kedua adalah solver ini ya jadi ini sudah saya buka kebetulan solver ini kita akan langsung register data center kita langsung register sph-nya dan kita execute yes nah proses execute ini akan menunjukkan beberapa parameter ya jadi relative fluctuation ini adalah nilai dari perubahan per parameter misalkan kecepatan sumbu X gitu ya ketika nanti dia masih berubah lagi terhadap cycle nya berubah lagi berubah lagi maka relative fluctuation nya tinggi semakin dia tidak berubah lagi terhadap cycle dia akan semakin turun maka relative fluctuation ini mengindikasikan semakin turun semakin bagus gitu interpretasinya dan dia biasanya akan auto cut off di 10 pangkat main 4 ini atau nanti dia akan menunggu sampai 400 cycle atau ini bisa kita setting tentunya ya kemudian kita bisa lihat parameter-parameter lainnya juga misalkan kecepatan nah disini kita bisa lihat tanpa harus kita setting monitor dulu dia sudah bisa tahu parameter-parameter apa saja yang kritikal di simulasi kita jadi kita bisa lihat kecepatannya dia cenderung stabil kemudian pressure nya juga pada awalnya dia berkejolak dan sudah mulai lurus dan yang paling penting disini adalah temperatur jadi kita pastikan karena kita memang pengen memfokus diskusi di temperatur maka kita pastikan dulu temperatur nya nanti sudah tidak berubah lagi terhadap cycle turbulensi dengan sama density ini kita tahu karena kita tadi menggunakan ideal gas ya jadi density nya dia akan berubah baik itu yang minimum di suhu yang terendah tadi dan jika suhunya naik dia density minimumnya juga akan selalu turun oke mungkin kita pause dulu untuk mempersingkat waktu oke beberapa parameter sudah stabil ya kita lihat kecepatannya pressure dan temperatur sudah lumayan stabil mungkin kita akan interrupt dulu untuk ngecek hasilnya ya oke ini berakhir di 157 cycle maka nanti langsung saja kita masuk di processor nanti kita akan melihat di dalam folder kita tadi ya yang data center akan muncul 157 fph inilah iterasi terakhir kita tadi cycle terakhir kita tadi tentunya ini cuma untuk pencek ya kalau Anda pengen lebih ngesil yang lebih detail lagi Anda bisa lakukan restart ya untuk melakukan atau melanjutkan siklusnya seperti ini tadi cuman oke lah untuk tutorial ini tidak perlu kita langsung saja cek distribusi hasilnya misalkan kita pengen lihat di cross section plane di sumbu X nya misalkan seperti ini kita cek contour nya dan kita cek suhunya misalkan di plane ini nah ini kita bisa lihat distribusinya seperti apa daerah mana yang efektif terkena pendinginan dan daerah mana yang masih cukup panas disitulah kita bisa mengevaluasi lokasi dari inlet ataupun outlet nya gitu ya kemudian misalkan kita pengen lihat juga di dinding nya recall nya kita pengen cek nilai dari sorry contour dari temperaturnya misalkan nah ini kita bisa lihat front and back kita bisa cek kita bisa hide plane nya supaya lebih detail nah ini kita bisa tahu outernya itu cukup menarik juga disini ya yang dekat dengan inlet itu dingin yang dekat dengan outlet juga dingin karena memang dekat kecepatannya dan di tengah dia panas gitu misalkan ini kita bisa evaluasi peletakan inlet dan outlet nya kita bisa cek juga velocity dari friction nya friction velocity istilahnya ya nah ini kita bisa tahu daerah mana yang efektif terkena aliran fluidanya mana yang tidak ini kita bisa cek kemudian ada juga efek dari misalkan heat transfer sorry surface heat flux nya misalkan nah disini kita bisa lihat bagian luarnya dan bagian dalamnya gitu ya atau mungkin juga kita bisa lihat aliran fluidanya ya kita bisa gunakan streamline misalkan starting surface nya misalkan di plane 1 kemudian kita bikin kotak misalkan kotaknya itu terdiri dari 10 sampling karena memang ini masih di perimeter ini kita bisa hilangkan perimeter nya jadi bisa full oke kemudian kita bisa buat juga display nya ini dia tube dengan ukurannya misalkan terlalu tebal ini kita bisa kurangi skalanya jadi 0,5 gitu ya dan di contour nya kita bisa juga ubah jadi contour dari misalkan temperaturnya kemudian kita bisa juga ubah detail nya ini jadi both dari depan ke belakang ini sepertinya terlalu berat ya karena sampel kita mungkin tadi terlalu banyak kita sedikit kurangi sorry thing point nya ya 5 saja misalkan terus kemudian kita pengen lihat bagian luarnya ya ini kita bisa nyalakan di service nya atau bisa bikin service baru misalkan service luar ini kita cuma pengen lihat garisnya aja untuk membantu atau bisa juga dibuat ada warnanya misalkan paint gitu ya warnanya agak cerah kita buat transparan juga misalkan jadi kelihatan bagian dalamnya oke sorry stream lainnya tadi mungkin saya tambahkan lagi ya oke saya pengen hilangkan garis-garis hijaunya yang lainnya itu oke sebenarnya gak apa-apa oke sebentar saya gak lupa di posisinya oh ini di starting service nya kita bisa hilangkan frame nya display nya jadi bisa menghilangkan starting point nya juga ini untuk garis batu nya kemudian kita bisa juga buat render yang foto realistik ya jadi disini ada efek kamera terus ada foto realistik dan kita bisa nyalakan filter nya ini kita bisa hilangkan di hitbox nya dan ini kita bisa hilangkan misalkan di surface eh sorry di ground nya ini kita bisa hilangkan drop shadow on floor nya dan kita bisa render ya ini cukup play full jadi anda bisa otak atik sendiri efek-efeknya yang dibutuhkan seperti apa gitu misalkan ya ini glossy nya ini juga mungkin gak perlu ya nah ini silahkan anda bisa otak atik sendiri oke mungkin itu saja tutorial nya jadi saya sarankan anda untuk mencoba langsung ya karena memang cradle CFD ini adalah software yang cukup mudah digunakan user interface nya cukup sederhana tentunya tidak terbatas pada case seperti ini saja ya jadi ada cukup banyak misalkan untuk external flow terus kemudian nanti ada multiface ada reaksi kimia ada pemanasan dan lain sebagainya yang tentunya anda bisa download student version nya free bisa request langsung di portal belajar Timsor nanti link nya saya sertakan di link di deskripsi kemudian jangan ragu juga untuk berkomentar di bawah ya jadi nanti ketika anda ada yang bingung atau mungkin ada request materi-materi yang pengen dibahas jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar oke mungkin itu saja semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih Terima kasih.